selamat menikmati ah bisa aja kamu sungguh sayangnya amal ibadahnya banyak tapi dosalisannya juga banyak maksudnya coba ingat kembali siapa yang kau sakiti hari ini hei wek kamu tuh gak pantas datang ke acara ini ini acaranya orang kaya tau tapi aku diundang kok mbak iya tau tapi kamu harus nyadar diri dong orang susah itu tempatnya dimana udah pergi sana jangan bikin aku malu karena punya tetangga susah sepertimu di mana ini disinilah tempat orang-orang yang ahli ibadah tapi tidak bisa menjaga lisanya bagaimana mungkin lalu dimana pahala-pahala ibadahku pahala ibadahmu telah habis untuk menepus dosa-dosamu jadi maksudmu kamu harus menjadi penghuni neraka ya Allah tolong kasihani aku Allah tidak akan mengasihani orang yang tidak mengasihi orang lain ya Assalamualaikum jadi aku adalah penghuni neraka begitulah sabda Rasulullah bahwa orang-orang yang ahli ibadah tapi sering menyakiti tetangganya atau orang lain dengan lisanya maka tidak ada kebaikan padanya dan dia termasuk penghuni neraka lalu bagaimana caranya akar aku bisa menjadi penghuni surga dalam lanjutan hadis itu disebutkan bahwa seseorang bisa menjadi penghuni surga selama ia menjalankan kewajibannya dan tidak pernah menyakiti siapapun begitu ya benar jadi apabila ia bahkan rajin melakukan ibadah sunnah sepertimu maka akan semakin mudah masuk surganya syaratnya yaitu harus menjaga lisanya baiklah mulai sekarang aku akan menjaga lisanku agar tidak menyakiti orang lain nah gitu dan cakep jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri udah nungguin ya udah jam berapa ini kemarin udah janji katanya bakal tepat waktu kalian lupa aku ini kan iblis jadi wajarlah kalau suka mengingkari janji yaudah apa tujuan kalian mengundangku jadi kita mau kasih tau penonton nih katanya ada 10 permintaanmu yang dikabulkan Allah bener banget apa aja tuh terus Allah mengundangkannya iya dong jadi kalau ada suami istri yang berhubungan intim tapi tidak berdoa maka atas izin Allah aku juga bisa ikut bergaul bersamanya oh pantasan anak-anak banyak yang suka maksiat ternyata itu hasil dari sumbanganmu ya iya terus permintaan selanjutnya apa aku minta kendaraan lah kamu kan bisa terbang kemana aja ngapain minta kendaraan terbang terus bosen bos sekali-kali boleh kan naik motor atau mobil terus dikabulkan sama Allah betul jadi kalau ada orang yang melangkah menuju maksiat baik jalan kaki naik motor atau apapun itu Allah mengizinkanku untuk naik bersamanya apa yang akan kamu lakukan aku akan memantapkan hatinya dan mengawalnya sampai dosa itu benar-benar dia lakukan segitunya ya lalu apa permintaan berikutnya rumah namanya hidup rumah itu penting kan iya terus apa rumah yang diberikan Allah Allah menjadikan tempat-tempat yang kotor sebagai rumahku seperti toilet dan sebagainya itu sebabnya kalian yang suka lama-lamaan disana sekali-kali nginep dong seru loh bisa aja kamu terus kamu minta apa lagi tempat ibadah tempat ibadah buat apaan buat melalaikan manusia dari ibadah kepada Allah oh tandingan gitu maksudnya terus apa yang diberikan Allah Allah menjadikan pasar mal-mal dan wisata itu sebagai masjidku jadi orang yang kesana akan aku bisikan hal-hal yang menyenangkan supaya dia betah dan lupa kewajiban ibadahnya pada Allah oh jadi itu alasannya kenapa banyak orang lebih suka ke mall daripada ke masjid betul ahahaha lalu permintaan berikutnya aku juga minta hiburan sama Allah emang kamu suka galau kok minta hiburan bukan bukan tapi buat menandingi Al-Quran yang menjadi hiburan orang-orang soleh terus dikabulkan juga tentu Allah menjadikan syair-syair nyanyian dan musik-musik yang dapat melalekan Allah itu sebagai hiburan atau Al-Quran buatku oh alah pantesan kamu suka ikut dukem dan goyangan para biduan itu hehehe jeb ajeb 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 tumplak-tumplak josh udah-udah lanjut apa yang kamu minta berikutnya aku juga minta saudara kepada Allah jadi manusia yang suka boros hidupnya suka mewah dan berlebihan itu dijadikan Allah sebagai saudaraku halo semua saudaraku yang menonton apa kabar hehehe lalu apa lagi yang kamu minta aku minta sama Allah agar manusia tidak bisa melihatku tapi aku bisa melihat mereka kenapa harus begitu ya biar aku bisa lebih leluasalah memata-matai mereka dan menggodanya hmm bilang aja takut di demo manusia karena suka menyesatkan itu juga salah satunya sih hehehe terus yang terakhir apa lagi yang kamu minta aku minta agar Allah memberikanku kemampuan untuk mengalir ke dalam darah manusia dan Allah juga mengabulkan terus apa manfaatnya buat kamu dengan begitu aku bisa leluasa menyadukan kejahatan pada manusia matanya bibirnya telinganya tangannya kakinya semuanya bisa aku bisikkan untuk melakukan kemaksiatan bahaya juga ya manusia kalau gitu gak juga sih soalnya aku hanya bisa membisikkan dan menggodanya saja tapi tidak bisa memaksanya jadi manusia sendirilah yang memutuskan perbuatan dosanya bener-bener itu sebabnya kelak mereka akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan dosanya cakep hehehe hehehe huff akhirnya selesai juga podcast kita hari ini oh ya honornya kita transfer kemana oh tidak perlu nanti kapan-kapan aja gantian kalian yang datang ke podcast ku ya hehehe bro kenapa kamu masih pakai celana itu memang apa masalahnya celana kamu itu melebihi mata kaki haram itu bisa masuk neraka sok tahu kamu kamu tuh yang masuk neraka dibilangin malah ngeyel bukan ngeyel tapi kamu yang gak ngikutin kebiasaan orang sini susah ya ngomong sama orang yang gak paham agama susah juga ngomong sama orang yang sok paham agama dasar isbal pelaku dosa kamu dasar cingkrang gak paham adat kamu hadeh manusia manusia sukanya debat saling menyalakan saling menjelekan satu sama lain tapi dia udah diam jadi gini memang ada riwayat yang menyebutkan larangan itu dengan lafat mutlak bahwa memakai pakaian yang menjulur ke bawah hingga menutupi atau melebihi mata kaki itu tempatnya di neraka dan bahkan di akhirat kelak tidak akan dipandang oleh Allah tuh kan bener diam kemudian ada juga riwayat lain yang menyebutkan larangan itu dengan lafat mukoyat maksudnya ancaman azab itu apabila disertai dengan al-khuyala dan al-bator atau melebihkan pakaian dengan didasari kesombongan tuh dengerin diam dari situ kemudian para ulama mengkaji dan menetapkan hukumnya ada ulama yang menghukumi haram secara mutlak sehingga apabila pakaian menjulur menutupi atau melebihi mata kaki itu baik itu dengan tujuan sombong atau tidak tetap saja hukumnya haram kemudian ada ulama yang menarik masalah ini kerana mukoyat sehingga apabila dilakukan karena tujuan sombong maka hukumnya adalah haram tapi jika tidak ada niat sombong sebagian ulama menghukumi makruh dan sebagian ulama lain menghukumi mubah atau boleh saja dilakukan oh jadi begitu benar fokusnya disini adalah sifat sombong yang sudah jelas larangannya baik di al-quran maupun dalam hadis itu sebabnya mau pakai apapun itu kalau niatnya udah sombong pamer juga dilarang dalam islam dan diancam masuk neraka oke paham paham jadi sekarang tidak perlu saling mencela dan merasa benar sendiri hanya karena beda ulama yang diikuti belajarlah menghormati dan menghargai apalagi kalian sesama muslim adalah sodara daripada saling ngujat mending kalian saling mendoakan benar juga ya harusnya kita tidak perlu berdebat iya benar jangan sampai kita terpecah belah hanya karena tidak sepaham nah gitu dong cakep makanlah minumlah berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan didasari sikap sombong minta istri minta rumah minta nyitung apaan nih enggak kok cuma iseng-iseng aja mikirin permintaan di surga nanti pede banget bakal masuk surga insyaallah gak ada salahnya kan positive thinking betul-betul sebagai manusia memang harus selalu berbaik sangka pada Allah baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat oh ya benar gak sih katanya di surga boleh minta apa saja iyalah Allah berfirman di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta jadi di surga nanti seseorang boleh minta apa saja pada Allah Masya Allah jadi semangat nih emang apa yang abang inginkan pertama sih minta istri banyak tapi nurut hehehe tenang aja di surga kelak baru masuk aja sudah dikasih istri dua cuma dua aja kalau kurang bisa nambah lagi cocok kalau gitu hehehe terus pengen apa lagi pengen balas dendam sama si Joko apa soalnya si Joko suka ngeselin sih jadi aku mau balas dendam nanti di surga di surga tidak ada lagi perbuatan zolim mereka hidup rukun dan damai benar Allah berfirman dan kami lenyapkan rasa dendam yang berada dalam hati mereka sedang mereka merasa bersaudara duduk berada padapan di atas dipan-dipan tadi katanya semua bakal dipenuhi kok permintaan yang ini gak boleh bukan gak boleh tapi penghuni surga nanti tidak akan terpikirkan hal-hal celek seperti itu jadi tidak ada lagi dendam atau iri sama penghuni lain dan bahkan mereka tidak terpikirkan hal yang mustahil maksudnya misalnya dia ingin dikembalikan ke dunia atau na'udzubillah sampai minta jadi Tuhan hal-hal konyal begitu tidak akan terlintas dalam penak penghuni surga oh begitu ternyata benar kecuali kalau permintaan lucu itu masih mungkin ada permintaan lucu benar jadi nanti ada penghuni surga yang minta bercocok tanam ngapain kan dia tinggal minta buah atau makanan langsung siap saji kok repot-repot pake nanam segala makanya itu lucu tapi bisa jadi menanam itu adalah kenikmatan baginya makanya Allah juga memenuhi permintaannya benar juga ya aku jadi gak sabar pengen segera masuk kesana jadi udah siap berangkat nih mau kita anter oh belum belum aku berbagus dulu amalku agar Allah merahmatiku dengan surga yang sesuai harapanku nah gitu dong cakep Allah berfirman aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan surga yang belum pernah dilihat oleh mata didengar oleh telinga serta terlintas di hati manusia culik-culik permisi mbah kenapa saya mau buka warung tolong dibantu biar laris mbah oh ngono gimana bisa mbah bisa bisa ini pasangan yang pojokan warungmu ya baik makasih ya mbah saya permisi dulu ojo ke susu kenapa mbah bayaran disik lah aku ini yang berkawet mbah kira dukun gak butuh makan apa oh iya iya lupa mbah hehehe bang satu porsi ya bang satu porsi ya bang bungkus saya juga saya juga satu porsi sabar ya sabar gantian satu-satu culik kayaknya ada yang gak beres dengan warung itu benar yuk sikat waduh manjur banget penglarisnya baru buka langsung habis semua hmm kalian mau pesan ya maaf ya udah habis dimana ini tolong 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 diam kenapa kamu pakai penglaris jualan aku aku hanya ingin cepat kaya tapi bukan begitu caranya apa kamu tidak percaya bahwa Allah yang maha pemberi rezeki iya aku percaya jika kamu percaya Allah maka mintalah kepadanya kenapa kamu justru meminta kedugun itu itu sama halnya kamu berbuat syirik dan menyegutkan Allah astagfirullah jadi aku telah berbuat syirik benar sudahi perbuatanmu itu dan mintalah ampunan pada Allah tapi kalau aku gak pakai penglaris warungku bisa sepi nanti Allah yang memberi kehidupan untukmu maka Allah pula yang akan menjamin hidupmu maksudnya jadi setiap manusia itu sudah ada jatah rizkinya mereka hanya perlu berusaha untuk menjemputnya jika memakai cara yang salah maka kelah ia akan menanggung dosa-dosanya sebaliknya jika memakai cara yang benar insya Allah akan dilimpahkan keberkahannya keberkahan? apa itu? keberkahan itu adalah bertambahnya nilai kebaikan jadi seberapapun rizki yang kamu terima itu akan menjadikanmu merasa cukup merasa tenang dan bahagia serta bisa bermanfaat bagi diri dan orang lain oh begitu benar jadi sekarang dirubah penglarisnya jangan minta kedukun tapi penglarisnya pakai doa mintalah kepada Allah agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam berusaha baiklah mulai sekarang aku akan lebih giat lagi berusaha dan berdoa agar selain dapat rizki yang banyak juga mendapat keberkahan dari Allah nah gitu dong cakep apabila sholat telah ditunaikan maka bertebaranlah kamu di bumi carilah karunia Allah dan banyaklah mengingat Allah agar kamu beruntung oh gampang ini jawabannya adalah iblis bentar bentar iblis apa syetan ya atau jangan-jangan jin widih rajin banget ngerjain tugas sampai larut malam gini iya nih aku masih bingung ngebedain siapa itu jin syetan dan iblis oh itu jadi diantara makhluk Allah itu ada yang dari golongan jin siapakah jin itu Allah berfirman dan dia menciptakan jin dari api yang menyala-nyala kalau itu sih aku udah tahu dengerin dulu lah ada hubungannya nanti oke oke jadi dahulu itu ada jin yang soleh dan taat sekali dengan perintah Allah bahkan dalam beberapa sumber disebutkan bahwa jin ini memiliki kedudukan yang tinggi diantara malaikat-malaikat Allah sehingga ia dikelari dengan azazil atau hamba yang terhormat dan hamba yang berpangkat tinggi tapi setelah terciptanya nabi adam alaih salam Allah memerintahkan kepada para malaikat sujudlah kamu semua kepada adam maka mereka pun sujud kecuali iblis siapakah iblis yang dimaksud itu dalam surah al-kahfi diperjelas dia iblis adalah dari golongan jin maka dia menurakai perintah Tuhannya oh jadi sebenarnya dia adalah jin yang bergelar azazil tadi lalu karena menolak perintah Allah kemudian dia dijuluki dengan iblis benar kemudian setelah dia dilaknat dan dijuluki iblis dia mulai berusaha memperdaya nabi adam alaih salam sebagaimana firman Allah lalu syaitan memperdayakan keduanya disitu disebut dengan syaitan karena iblis sudah mulai mengajak membangkang kepada aturan Allah bentar-bentar jadi maksudnya syaitan itu adalah ajakan kepada keburukan itu ya tepat sekali jadi syaitan itu adalah sifat atau perilakunya maksudnya semua tindakan yang mengajak keburukan dan menjauhi perintah Allah itulah yang dimaksud dengan syaitan maksudnya semua itu siapa siapapun baik itu dari golongan jin atau manusia apabila suka mengajak keburukan dan menjauhi ketentuan Allah maka dia mewarisi sifat atau perilaku syaitan itu sebabnya dalam surah an-nas kita berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan dan bisikan para jin juga manusia benar juga ya oke paham paham yakin paham coba simbulkan kembali jadi jin itu adalah golongan makhluk yang diciptakan Allah dari api kemudian iblis itu adalah jin yang membangkang dan mendurakai Allah lalu syaitan itu adalah sifat atau perilaku yang mengajak pada keburukan wih cakep culik-culik astagfirullah kenapa berhenti aku merasa kayak ada yang tiba-tiba datang tidak perlu khawatir dia tidak datang untuk mengganggumu memang siapa dia dia adalah makhluk dari bangsa jin lalu bagaimana bisa dia mendekatiku padahal aku sedang membaca Al-Quran karena dia adalah jin muslim benarkah jadi ada ya jin muslim itu tentu saja Allah berfirman dan diantara kami ada yang islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran oh jadi sama kayak manusia ya berarti jin juga bisa masuk surga atau neraka dong benar Allah berfirman dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga dalam ayat tersebut yang diajak bicara adalah jin dan manusia itu sebabnya para ulama mayoritas berpendapat bahwa jin kelak juga akan masuk surga kemudian jin juga akan masuk ke dalam neraka sebagaimana Allah berfirman dan ada pun yang menyimpang dari kebenaran maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahannam jadi kalau jin itu soleh dia akan dimasukkan surga tapi jika jin itu menyimpang maka dia akan diazab di neraka terus-terus kenapa jin muslim itu datang pada manusia biar lebih jelas monggo yang bersangkutan menjelaskan assalamualaikum aku adalah salah satu jin muslim aku tidak datang untuk mengganggu manusia melainkan untuk belajar bersama aku suka mendengarkan bacaan Al-Quran dan ceramah tentang kebaikan Masya Allah jadi dahulu itu para jin juga banyak yang suka mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah kemudian setelah itu dia akan pulang dan mengabarkan hal-hal baik yang diterimanya kepada sesama jin yang lainnya oke paham-paham lalu bagaimana dengan jin yang menyimpang tentu saja sebaliknya halo bro aku adalah jin yang tidak beriman aku datang pada manusia untuk menggodanya karena aku benci melihat amalan kebaikan aku akan mengajaknya menyimpang dari jalan menuju Tuhannya ahahahahaha alhamdulillah tidak perlu khawatir karena jin seperti ini adalah pengikut iblis dan telah menjadi syetan mereka takut dengan zikir dan asma Allah oke siap-siap jadi kalau hati kita ragu pikiran kita kacau atau ada perasaan takut kita tinggal berzikir kepada Allah ya maka jin atau syetan yang mengganggu itu dengan izin Allah akan pergi dan lari cakep aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku culi-culi apaan sih kok pada komen soal cadar sepertinya ada yang lagi kalau nih iya nih aku bingung kalau mbaknya bingung mbaknya bisa pegangan aku kok hehehe mulai deh jadi mbaknya bingung soal apa banyak yang komen soal cadar emang cadar itu wajib ya sebelum membahas cadar itu wajib apa tidak kita bahas dulu hubungan kita culap apaan sih maaf maaf maksudnya kita bahas dulu apakah wajah itu termasuk aurat apa tidak bagi wanita karena dasar penentuan hukumnya dari sana benar juga ya terus-terus terkait masalah ini mayoritas ulama berpendapat bahwa wajah bukan termasuk aurat hal ini sebagaimana firman Allah dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka maksudnya gimana maksudnya wanita itu dilarang memperlihatkan anggota tubuhnya kecuali hanya yang biasa terlihat yakni wajah dan telapak tangan oh begitu ya itulah pendapat kebanyakan para ulama karena wajah bukan termasuk aurat maka memakai cadar atau menutupi wajah itu tidaklah wajib bagi wanita oke paham-paham yaudah aku mau bales dulu orang-orang yang komen soal cadar tadi aduh emang ya warga plus 6-2 itu suka caribut mulu kan benar wajah itu bukan aurat tapi mereka bilang cadar tadi wajib tadi itu kita bahas pendapat mayoritas ulama nah ada sebagian ulama lain yang berpendapat bahwa seluruh anggota tubuh wanita di luar ibadah adalah aurat termasuk wajahnya itu sebabnya wajib ditutupi dengan memakai cadar itu oh jadi hanya masalah beda pendapat saja yups makanya gak usah saling ribut ulama-ulama kita sudah menjadikan persoalan ini mudah dengan adanya perbedaan pendapat itu jadi yang mau pakai cadar monggo yang gak mau juga monggo enak toh iya juga ya tapi menurut kalian baiknya aku pakai cadar apa tidak tergantung mbaknya cantik apa tidak menurut kamu cantik makasih culap wanita muda dan cantik kayak mbaknya ini bisa menjadi sumber fitnah atau cobaan bagi para lelaki itu sebabnya sebisa mungkin jangan menjadi bagian dari fitnah itu caranya banyak salah satunya bisa memakai cadar atau bisa membatasi pergaulan dengan orang yang bukan mahram atau juga tidak mengekspos kecantikan mbaknya di hadapan publik atau medsos oh begitu ya jadi sekalipun aku ikut pendapat bahwa wajah bukan aurat tapi tetap saja aku harus menjaganya dari fitnah nah itu dong cakep rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aku tidak meninggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita ibu kenapa kok sedih banget aku ingat almarhum suamiku dia sudah lama sekali pergi meninggalkanku aku benar-benar rindu dan ingin segera bertemu apakah kelak aku akan dipertemukan lagi dengan suamiku benar bu Allah berfirman dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka dalam keimanan kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga jadi kelak manusia akan dipersatukan lagi dengan anggota keluarga mereka termasuk dengan pasangan suami atau istri mereka asalkan sama-sama beriman kepada Allah tapi jika seorang wanita menikah lagi siapakah yang akan menjadi suaminya di surga suami terakhirnya adalah yang menjadi pasangannya di surga sebagaimana Abu Dardak pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa seorang wanita adalah bagi suaminya yang terakhir itulah yang membuatku bingung sebenarnya aku ingin menjadi istri dunia akhirat bagi almarhum suamiku aku ingin setia dengan tidak menikah lagi so sweet tapi menjalani hidup sebagai janda tidaklah mudah jika aku menikah lagi apa itu artinya aku juga akan menjadi pasangan orang lain di surga dan tidak bisa menjadi pasangan suami pertamaku bisa iya juga bisa tidak maksudnya benar dalam riwayat lain disebutkan pernah suatu ketika Um Musa lama bertanya masalah ini kemudian Rasulullah bersabda sungguh ia akan diberi pilihan kemudian dia akan memilih diantara mereka yang paling baik Budi Bekertinya jadi kalau ibu masuk surga lalu suami pertama juga masuk surga dan suami berikutnya juga masuk surga maka Allah akan menjadikan suami yang paling baik akhlaknya sebagai pasangan ibu di surga nanti benarkah demikian? tentu saja lagian ibu tidak perlu khawatir soal ini siapapun yang akan menjadi pasangan ibu di surga kelak itulah yang terbaik bagi ibu di sisi Allah beda dengan di dunia ibu kadang bisa salah memutuskan apa yang menurut ibu baik ternyata tidak baik di sisi Allah kalau di surga semuanya sudah pasti baik benar juga ya berarti aku tidak perlu bingung lagi soal ini karena siapapun pasanganku nanti di surga biarlah yang terbaik yang dianugerahkan Allah kepadaku nah gitu dong cakep apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian rimboi agama dan akhlaknya maka hendaklah kalian menikahkannya dengan wanita kalian bila tidak akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan subhanallah dari padang lamun mending berfikir atau berdoa percuma Allah gak mau dengerin doa-doaku naudzubillah kok bisa bilang begitu ya habis sudah lama aku berdoa tapi belum juga digabulkan sudah menerapkan adab dalam doa atau belum adab dalam doa apaan tuh jadi kalau abang mau berdoa pertama hendaknya dalam kondisi suci dari hadas dan najis lalu menghadap giblat dan mengangkat kedua tangan oke oke terus lalu yang kedua mulailah doa dengan memuji asma Allah dan bersolawat kepada Rasulullah barulah berdoa yang diinginkan contohnya gimana bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad ya Allah yang ketiga berdoa harus dengan suara lembut dan merendahkan diri di hadapan Allah oh maksudnya gak boleh teriak-teriak atau sambil bercanda gitu ya cakep nah yang terakhir jangan memaksa doa itu segera dikabulkan tapi lakukan terus menerus maksudnya gak boleh minta harus dikabulkan kapan gitu ya benar termasuk jangan bilang orang lain tentang doamu yang belum terkabulkan oke siap-siap akhirnya kalian datang juga aku udah menerapkan adab dalam doa tapi kok masih belum juga dikabulkan ya mungkin Allah sudah mengabulkan dalam bentuk kebaikan maksudnya Rasulullah menyebutkan ada tiga macam jawaban dari doa-doa yang baik pertama bisa jadi Allah akan segera mengabulkan doanya maksudnya apa yang diminta itulah yang diberikan Allah atau kedua Allah akan menyimpan doa-doanya sebagai balasan kelak di akhirat maksudnya dia akan mendapat tambahan pahala sebagai jawaban atas doa-doanya dan atau yang ketiga Allah akan menghindarkan dari musibah termasuk diberi kesehatan umur panjang keselamatan dan sebagainya oh gitu tapi kenapa kok harus beda-beda gitu ya gak semua aja langsung dikabulkan sesuai yang diminta karena manusia tidak tahu kadang apa yang mereka anggap baik itu belum tentu baik di sisi Allah misalnya dia berdoa minta diberi rizki yang banyak padahal kalau hartanya banyak dia bakal lupa sama Allah makanya Allah menjawab doanya dengan diberi kesehatan agar dia tetap bisa beribadah dan selalu ingat Allah Masya Allah ternyata begitu oh ya jadi penasaran emang apa sih doa bang aku minta astagfirullah pantasan doanya mustahil dan detail banget kayak gitu kenapa emang gak boleh ya jawab gak ya jawab dong nanti kita bahas episode berikutnya ya nah gitu dong cakep dan Tuhanmu berfirman berdoalah kepadaku misaya aku akan perkenankan bagimu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati